Terima kasih telah menonton video-video positif, baca buku-buku positif, jadi seperti Tony Robbins, atau kalau misalnya di Christianity, aku suka banget sama Joel Austin, jadi aku suka banget denger hal-hal yang memang sifatnya motivational, sifatnya positive mindset, growth mindset, tapi bukan arti sebenarnya motivasi itu juga hanya dari orang-orang yang besar di luar sana ya, tapi kadang-kadang justru di keseharian saya, I get motivation justru malah dari dengan siapa saya berinteraksi, jadi kadang-kadang kalau misalnya saya lagi menginterview sahabat atau mungkin orang-orang yang udah from zero to hero, dari denger cerita mereka aja membuat saya kembali teringat gitu, bahwa ada pesan-pesan moral dari pembelajaran kegigihannya dia, bahkan as simple as sometimes I get motivation from my kids, dari anak saya gitu, yang kadang-kadang sebenarnya mereka mengingatkan kata-kata saya sendiri sih. Jadi kan kayak semasa pandemi ini, salah satu hal yang saya rasa bersyukur dan syukurnya adalah, saya menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak saya, jadi kayak sekarang kita ngobrolin banyak hal, termasuk juga kadang-kadang kayak plan-plan saya di kantor, ya mama kayaknya mau melakukan ini deh, tapi nggak yakin gitu kan, butuh waktu, butuh proses gitu, dan kadang-kadang mereka sendiri yang bilang, mama, you have to trust the process gitu, jadi ya ingat kan, kan mama yang bilang gitu, trust the process mama, dan sometimes mungkin satu kalimat yang sederhana itu aja membuat saya jadi ingat kembali. Sure, yang ini bisa diajakin untuk bertemu di puncak bersama. Betul, betul. Nah, jadi pertama, of course, it takes a lot of faith ya, dan yakin bahwa he is the right one. Betul, dan yakin bahwa he is the right one. Tapi, at least kalau buat saya itu dari conversation, dari conversations yang dibicarakan. Jadi kalau pas lagi pacaran, dulu pas lagi kuliah, itu kita nggak cuma kayak ngomongin, eh besok mau makan di mana, eh besok kita, maksudnya ngomong-ngomong yang on surface ya, tapi we can really have a deep conversation dimana bahwa, oh iya, cita-cita kamu apa sih masa depan kamu, kamu apa sih yang value penting dalam hidup kamu tuh apa gitu kan, terus, your relationship with your family. Jadi, we talk about deep stuff, dan I feel comfortable, dan saya merasa nyaman untuk bisa menceritakan kekurangan saya, pandangan saya gitu. Jadi, dari situ saya sad, at least kalau buat saya sih, itu sih ya. dan terutama kalau pada saat masa pencarian dulu adalah, kenapa saya yakin banget bahwa he is the one, karena dia bisa mendekatkan saya kepada yang di atas waktu itu. serius, karena jauh dari orang tua, waktu itu kan saya harus tinggal sendiri ya, di Singapura jauh dari siapa-siapa, umur juga masih muda, tapi jauh dari orang tua justru malah mendekatkan saya dengan yang di atas gitu, dan itu sih yang satu hal yang saya appreciate. I can be my better self, saya bisa menemukan sisi terbaik saya yang saya nggak yakin, dan saya nggak tahu sebenarnya itu ada gitu, tapi he can't, dan he can brings out the best of me gitu, membuat saya yakin, membuat saya berani bermimpi besar gitu, dan itu hanya beberapa dari banyak hal lain lah yang menurut saya, then I decided that he is the one. What makes you blush? Lucu deh pertanyaannya, how much you blush? Blusher? Oh maybe blush, you blush on. Mitten katanya, apa yang bikin Mary tersipu-sipu? Sipu-sipu ya, kalau digombalin pasti tetap tersipu-sipu, digombalin, digombalin, sama, ya sama suami lah ya maksudnya, tapi kadang-kadang beberapa netizen juga suka gombalin saya, itu kadang-kadang saya suka senyam-senyam sendiri sih, kadang staff-staff saya juga suka gombalin saya, itu juga membuat saya tersipu-sipu dan senyam-senyam sendiri. Aku selalu bilang Mbak Widya, hidup itu kan semua orang punya ekspektasi ya, bagus sih punya ekspektasi, harus malah. Tapi menurut saya seni dalam hidup itu adalah kita harus punya ekspektasi, tapi seringkali kita juga harus bisa mengubah ekspektasi menjadi apresiasi. Dikonversi ya, dari ekspektasi menjadi apresiasi. Apresiasi, jadi di saat sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita, misalnya tiba-tiba harus banjir, harus ngungsi, ya udah coba kita apresiasi, apresiasi apa yang masih saya punya, setidaknya saya masih bisa ngungsi, ya kan? Setidaknya saya masih... Setidaknya saya masih bisa sama keluarga waktu itu, ya kan? Setidaknya belum terlambat lah. Jadi ketika kita mulai mengapresiasi hal-hal yang kita masih punya, itu sih kita merasa lebih bersyukur bahwa hidup itu memang tidak seburuk.